Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Ada di dalam kitab Al-Aqidatul Ijmaliyah. Ada di dalam kitab Sifat 20. Yang di dalamnya Allah mempunyai sifat wujud. Allah itu ada. Mustahil tiada. Khalaqas samawati wal art. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Mengerti dan memahami aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sami'un basirun. Allah subhanahu wa ta'ala melihat, mendengar, mengetahui apapun yang kita perbuat. Sehingga anak tersebut takut untuk melakukan perbuatan dosa. Karena apa? Takut sama Allah. Ketika anak diajarkan, gak boleh nyontek. Gak boleh ngambil yang bukan haknya. Gak boleh melakukan perbuatan dosa. Ini itu. Karena Allah melihat loh. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Sehingga ketika kita mendidik dan mengajarkan anak tersebut. Insya Allah. Anak tersebut mengerti dan memahami. Oh Allah melihat saya. Allah memperhatikan saya. Ditanamkan dari kecil. Kita kalau di kecil dikasih tahu, babi itu haram. Babi itu haram. Sampai dewasa juga, babi haram. Babi hak haram. Ketika kita dikasih tahu, ngambil yang bukan haknya haram. Nyolong haram. Ini haram. Insya Allah sampai besar dia akan takut. Seperti yang tadi dibilang, babi itu hak haram. Karena sudah didoktrin dari kecilnya. Itulah pola pendidikan. Yang kedua, dia harus belajar akhlak. Bu'istuh lihutami mamakarimal akhlak. Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang dikedepankan. Adab. Dimada ya ta'ahlakul walad? Bagaimana seorang anak berakhlak? Harus berakhlak dari kecilnya. Agar apa? Masa besarnya dicintain. Seperti pohon. Pohon kalau tanamannya itu masih lembek, masih lembut, masih kecil. Itu diarahin kalau bengkok juga bisa lurus. Kalau sudah besar batangnya, susah. Dia akan patah. Apalagi ilmu fikih. Untuk mengerti dan memahami aturannya Allah SWT. Hukum-hukumnya Allah SWT. Belajar apa lagi? Belajar nahu sorob. Untuk bisa mengartikan kitab-kitab kuning, kitab-kitab gundul. Dan mengerti, memahami Al-Quran dan hadis. Agar apa? Agar mengikuti pedoman yang kita punya. Landasan kita. Yakni Al-Quran dan hadis. Ulum-ul-Quran, ulum-ul-hadis dan lain sebagainya. Interaksi serta lingkungan, pendidikan, dan sekolah seperti apa yang diajarkan? As-sahibu sahibun. Ingat, yang namanya sahabat nih, itu bisa menarik kita nih. Agar apa? Agar jadi yang benar, agar jadi baik, mempengaruhi. Dengan pengaruhnya, bisa menjadikan kita orang yang benar, orang yang gak benar. Kita harus cari teman yang baik. Teman ini, sebagaimana Imam Syafi menjelaskan dalam sayirnya, saya mencintai orang-orang yang soleh. Walaupun aku bukan orang soleh. Ini Imam Syafi loh, padahal Imam Syafi itu orang yang sangat soleh. Imam. Sehingga apa? Sehingga, insya Allah, ketika aku mencintai orang yang soleh, mendapatkan syafaat darinya. Dan aku membenci seseorang karena kemaksiatannya. Jadi ingat, seseorang itu boleh bergaul dengan orang yang baik, yang soleh. Dan tidak bergaul dengan orang yang ahlu maksiat. Ditinggalkan, dijauhkan. Kalau dia sudah kuat, boleh dia bergaul. Mengajak yang maksiat itu menjadi orang yang baik. Banyak orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya di sekolah Islam, terus melepaskan anaknya begitu saja. Sehingga, tidak diajarkan dan dididik kembali oleh siapa? Oleh orang tuanya. Padahal ibu adalah sekolah sebenarnya, dan ayah adalah kepala sekolahnya. Ingat, anak itu harus dididik lagi oleh orang tuanya. Diajarkan kembali. Mencerna, mana yang baik, mana yang gak baik. Lingkungan temannya ini baik, ini enggak, ini boleh ditemenin, ini enggak boleh ditemenin. Ayah harus bisa membuat nyaman, aman, terkendali rumahnya. Ayah ini kepala sekolah, mengatur, membuat nyaman. Jangan ributin istrinya, jangan galakin istrinya, agar kenyamanan terjadi. Diayomin, disayang, diapain lagi? Dibeliin, diapain lagi? Kasih hadiah, dan lain sebagainya. Dan ibu harus bisa membuat nyaman terhadap anaknya. Ibu gak boleh sedih, ibu gak boleh kelisah, ibu gak boleh galau. Kalau galau, anaknya ngerasa nih, ibu kenapa nih gitu. Malah ketularan lagi, anaknya galau juga lagi ntar jadinya. Ibu harus bisa mengayomi, memeluk, merangkul, bercerita terhadap anaknya, mengajarkan, mendidik. Akhirnya apa? Timbulah kehidupan yang sakina, mawadda wa rahmat. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Masya Allah, makasih banyak ilmunya, Bip. Ya Allah, Tuhan, ini masya Allah luar biasa nih. Nah sekali lagi nih, saya kasih info lagi buat jaman yang ada di rumah, jangan lupa, saya ingetin terus ya, ada info menarik yang luar biasa, yang gak boleh dilewatkan. Akan ada perayaan puncak ulang tahun Transmedia, Boom 18 pada tanggal 14 Desember, dan juga Transmedia Miracle 18 pada tanggal 15 Desember, jam 18.30, waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa nonton. Selanjutnya juga akan ada episode spesial, pada tanggal 14 hari Sabtu, jam 5 pagi. Jangan lewatkan juga ada episode spesial 9 tahun, Islam itu indah, yang bertema selalu semangat dan bersyukur. Nah ini Masya Allah, Ustadz mau maju ke depan sekarang? Tadi kan Nabi Usman, sekarang Ustadz, sekarang saya mau nanya sama Ustadz nih, sebagai orang tua pasti pengennya kita nabung nih, buat anak, karena masa depan anak ini kayaknya, aduh kayaknya luar biasa banget, kalau seandainya kita kasih yang terbaik. Nah tapi apakah ada cara nih katanya nih, yang terbaik untuk orang tua, dalam menyimpan atau menabung uang, yang telah diajarkan sahabat Nabi terdahulu. Ustadz udah maju kan? Ustadz tar dulu, tar dulu. Ustadz udah maju kan? Ustadz udah maju. Kalau udah maju, jawabnya jangan sekarang, ntar aja setelah yang satu ini, tetap di Selam Itu Indah. Jawa! Oh Jawa! Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton!